hai 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 assalamualaikum jumpa lagi di channel youtube saya fitriyane dhafa nah teman-teman saat ini saya berada di dapur saya yang bernuansa pinki-pinki musik nah ini dia aktifitas pagi saya ya hari ini tepatnya hari minggu yang saya lakukan adalah mencuci piring ini ya ini cuci piring sisa semalam jadi sayang nggak saya cuci ya kalau saya itu begitu ya teman-teman kalau lagi males kalau lagi capek ya saya kerjakan besok pagi jadi saya nggak harus selesai malam itu nggak harus beres malam itu nggak harus rapi malam itu ya jadi saya tuh nggak terlalu diburu-buru oleh pekerjaan ya kalau capek saya istirahat nah bagaimana dengan teman-teman semua komen dong di kolom komentar Oh ya teman-teman sebelum saya lanjut saya ingin menyapa teman-teman semua selamat datang kembali ya ke channel saya fitriyane dhafa dan untuk teman-teman yang baru hadir saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komennya ya dan untuk teman-teman sudah lama subscribe Terima kasih atas dukungan dan support-supportnya nah ini saya lagi cuci beras ya teman-teman teman masak nasi saya tuh terbiasa memasak nasi duluan ya kalau enggak belum memasak nasi kayaknya gimana gitu rasa ada yang kurang jadi saya sudah merasa aman kalau sudah memasak nasi jadi nanti tinggal lauk pahuknya tinggal menyusul ya teman-teman ketika anak mau makan nanti sudah ada tinggal cari lauk pahuknya saja seperti itu ya Bagaimana dengan teman-teman semua nah ini berasnya sudah bersih jadi saya tinggal masak saja tapi jangan salpok ya sama priu mana anak nasi saya ini karena memang saya tidak memakai medico atau lain sebagainya ya saya sisirnya menanak seperti ini jadi ceritanya dahulu saya pernah punya medico sama seperti teman-teman semua lalu saya pindah ke rumah merdua ya dan akhirnya medico saya tidak terpakai taruh saja di atas semari tahu kenapa kau tahu sudah dimakan tikus gitu kabel-kabelnya akhirnya rumusak deh saatnya sarapan nah ini tadi saya ke warung ya saya beli nergen saya juga beli mie sukses misi dua ini nah saya itu sebenarnya penasaran aja ya karena saya belum pernah coba mie ini gimana rasanya karena penasaran saya beli dua ya jadi dua bungkus ini cukup untuk kami bertiga saya pak suami dan laki-laki saya nah ini saya bikin energennya dulu nah energen ini punya pesanan anak laki-laki saya ya sebenarnya dia jarang minta ini kadang-kadang saja nah kalau saya biasanya air putih biasa kalau pak suami biasanya mengeteh di pagi hari ini saya belum bikin ya nanti kalau pak suami sudah bangun saya bikin tehnya biar panas-panas seperti itu kalau saya cuma air putih saja ya teman-teman dulu sih saya pernah ngeteh siap pagi dan akhirnya saya sering baca-baca ya takut kadang gula darah tinggi akhirnya saya berhenti ngeteh ngeteh itu kalau kepingin saja paling cuma air putih di pagi hari ya kadang-kadang juga saya minum haba haba tusauda ini tapi udah dua bulan ini saya rutin minum haba tusauda dan Alhamdulillah saya berasa banget manfaatnya ya teman-teman bangun tidur badan segem enggak berasa capek dan enak saja seperti itu Hai nah ini dia minyak sudah masak tapi tampilannya enggak begitu menggoda ya teman-teman warnanya begitu apa pucat seperti itu tapi enggak tahu deh rasanya tapi lumayan lah ya yang penting rasanya nanti kita coba ya saatnya makan nah selesai makan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat aktivitas saya selanjutnya ngebolang ke kebun disimak terus ya Hai nah teman-teman saat ini saya sudah berada di kebun jadi antara jarak kebun dan rumah saya sekisaran 45 menit ya teman-teman nah jadi enggak saya rekam pas di perjalanan tadi karena pak suami suka marah ya kalau di jalan saya suka ngerekam-ngerekam gitu jadi ceritanya tanah ini sudah lama banget kami beli ya dari awal pertikahan 12 tahun yang lalu saya beli tanah ini masih berbentuk kebun karet saya beli satu setengah kapling dan karena lama terbengkala ya enggak ada di apa-apain akhirnya ada seorang bapak yang mau nawarin bergebun di tanah kita ya maksudnya numpang bergebun seperti itu dan akhirnya dipersilahkan oleh Pak suami hingga saat ini jadi yang ditanam oleh Pak Ruslan ya namanya banyak sekali ini ya lagi bertanaman katu kadang-kadang beliau menanam terong ada juga papaya dan lain sebagainya macam-macam lah yang ditanam nah saat ini Pak suami lagi bincang-bincang sama Pak Ruslan ini ya teman-teman nah ini dia Pak suami yang lagi bincang-bincang sama Pak Ruslan ya teman-teman jadi dari Pak Ruslan ini banyak sekali yang kita pelajari ya yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman beliau banyak sekali nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang sangat berharga dari beliau jadi Pak Ruslan ini orangnya baik banget Alhamdulillah bisa bertemu hari ini ya kalau ke sini biasanya kita dibawain oleh-oleh sama Pak Ruslan entah itu apa saja yang ada di sini ya tanaman-tanaman yang ditanam sama Pak Ruslan nah ini tanaman-tanaman katu ya kebetulan yang ditanamnya adalah katu-katu kadang-kadang perong seperti itu nah teman-teman ini saya lagi memetik daun singkong daun singkongnya subur-subur banget segar-segar banget karena habis diguyur hujan ya semalaman dan Alhamdulillah kota saya lubuk linggau Sumatera Selatan diguyur hujan semalaman sampai pagi ya semoga menjadi hujan yang membawa berkah yang menyuburkan tanah menyegarkan udara dan lain sebagainya ya teman-teman Alhamdulillah nah ini dia hasil ngebolang hari ini jadi tadi saya memetik daun singkong ini ini adalah hasilnya nah ini daun singkongnya yang segar-segar saya juga dibawain cabai ya yang dipetik Pak Ruslan sebelum saya datang ini cabai setan ada juga terong berapa biji ya lumayan buat campuran nanti apa saja ada juga pepaya ini pepayanya segar banget matang di pohon nah kalau pisang ini saya beli ya teman-teman kebetulan lewat di pemukiman gitu ada yang jual saya beli karena harganya murah banget harganya cuma 3.000 rupiah satu sisir lumayan banget kan murahnya Alhamdulillah nah cuma ini video saya hari ini semoga video ini bermanfaat ya ada manfaat yang bisa kita petik disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati